Oke selamat siang masih dalam nuansa lebaran masih dalam suasana Idul Fitri Selaku keluarga Hafiz Motor ataupun JJ Channel Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan berakhir Dan untuk yang beragama khas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Dan semua yang bermacam-macam agama di Indonesia Saya juga selaku keluarga dari Hafiz Motor ataupun JJ Channel Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada salah kata, salah ucap dan dosa Jadi saling rukun antar umat beragama tidak ada perbedaan dari suku bangsa di semua tanah air Indonesia Hidup NKRI Oke gak lama-lama disini saya akan membagikan trik bagaimanakah antisipasinya ketika kita pasang eju baru agar tidak tekor dua kali Sebenarnya video sebelumnya sudah saya jelaskan Tapi disini lebih detailnya lagi tentang mana-mana saja yang akan dicek dan ditelusuri Dan poin-poin terpenting ketika kita pasang eju baru agar tidak rusak dua kali Ataupun tiga kali, empat kali Dan beberapa kasus ada yang sampai rusak empat kali karena penangannya yang tidak betul Ataupun dari sebuah komponen yang konsep tidak dicari Oke ya mas bro, langsung eksekusi Oke ya mas bro, disini saya sudah siapkan medianya yaitu satu set sepul Dan ecu Ada juga OEL Terus disini adalah CKP Dan disini adalah sebuah rumah sekring Oke Pembahasan yang pertama disini adalah poin penting Oke kita cari disini judulnya adalah Hmm duduknya apa ya mas bro Cara Pasang Ecu Baru Agar Tidak Jebol Dua kali Oke Nomor satu Kita langsung menuju ke bagian disini ada medianya rumah sekring Oke Disini pastikan pada bagian arus 25 ampere Disini tidak terkoneksi dengan masa Ada pun Di sekring 25 ampere disini yang mempengaruhi ketika putus Oke kelihatan disini Disini kan adalah sekring utama ataupun sekring main Sekring main atau sekring utama Yang nilainya rata-rata lebih besar daripada nilai yang ada disebelahnya Oke disini tertera sekring 25 ampere ini Jodusannya adalah ke bagian sistem pengisian Sistem pengisian yaitu apa saja Yaitu terutama pada bagian Disini adalah jalurnya sepul Oke kita tulis disini adalah jalur sepul Nah di dalam kategori disini jalur sepul Untuk motor jenis injeksi terutama pada motor metik Kayak kemarin Oke disini kan rata-rata untuk vario bit disini sudah menggunakan sepul yang namanya tiga outputan Ataupun yang dinamakan tiga pasa Yang terdiri dari merah liris biru Merah liris putih dan merah liris kuning Ini juga sama halnya pada new nmx ataupun di aerob Bagaimana cara mengatasi ketika disini sekring 25 ampere putus Jalur sepul tidak ada Tidak ada Kongslet Atau Ground Oke bisa dipahami Jalur sepul tidak ada kongslet atau ground Cara untuk pengecekan disini kita sudah menyediakan avu yang namanya Avu analog bisa menggunakan kali satu ataupun kali sepul Oke kita gunakan kali satu Yaitu di tandanya ohm Oke kita tes Oke dia sudah menyala Cek sepul tiga pasang Kita pasang di salah satu bagian outputan sepul Bisa diperhatikan disini Oke disini kita cek disini dia nyambung Ini dia juga nyambung Ketika dibolak balik pun disini juga dia nyambung Oke Ini berarti sepulnya tidak ada yang kongslet Tapi dia tidak menjamin sepul tersebut dia ngeground ataupun kongslet Kebanyakan pada vario ataupun bit kadang dia hangus salah satu ataupun dua gulungan Oke Disini coba kita tes salah satu pin outputan Masanya disini adalah pada bagian bodinya sepul Ini tidak harus terkoneksi dengan masa Mas bro Bentar ya mas bro Oke disini jelas Bodinya disini adalah kita anggap ground Oke kita tempelkan di bodi tidak ada yang kongslet Yang satunya lagi tidak ada yang kongslet Satunya lagi outputannya tidak ada juga yang kongslet Jalur pertama dari sepul aman Berarti kita tahap melangkah ke selanjutnya Oke Antisipasi ketika pasang ecu baru agar tidak jebol Oke Lanjut disini Kita mengarah ke bagian Semua disini Jalurnya yaitu Pada sistem Standby nya ecu Yaitu pada skring 5 ampere Oke lanjut Disini adalah skring cut Ataupun yang dinamakan skring nya standby nya ecu Nah disini pastikan Dia menyala dan tidak putus Pastikan juga menggunakan skring 5 ampere Ketika menggunakan skring 5 ampere Dia tidak putus berarti jalurnya aman Tapi ketika dipasang skring 5 ampere Dia putus Cari Jalurnya Dari otannya disini Yaitu dari kabel merah liris putih disini Takutnya dia ngeground Ataupun ada kongslet ke bagian bodi Jikalau memang aman Berarti kita tahap Ke pengecekan yang selanjutnya Yaitu pada area skring yang 3 disini Ketika kontak on Semua skring 3 disini kan Dia dialiri Oleh arus 12V Dari outputannya Kontak Yang terdiri Dari Horn Juga Kalau tidak salah Istilahnya Ke flasher Ke tegangan full pump Dan lain-lain Ini terbagi Di bagian skring disini Cek jalurnya disini Kalau masih ada Kongslet Juga cek jalur mana saja Yang Kan ada di box skringnya Itu kan ada tulisan Jalurnya ke full pump Ke sistem kelistrikan yang bagian atas Headlight Ataupun dari bagian klakson Jika memang semuanya aman Kita berani pasang Echu baru Oke Kalau masih disini ada kongslet Ataupun ada sesuatu Yang masih mencurigakan Dikasih skring standar Dia masih putus Jangan pasang Echu baru Ini rawan Echu nya nanti Rusak lagi ya Mas Itu poin yang kedua Oke Kita kasih Yang nomor dua Disini adalah Cara simpelnya Disini Nomor dua Out Contact Tidak Tidak Terpapar Tidak terpapar Arus masa Atau Ground Oke Itu poin yang Kedua Jika poin yang kedua Ini dirasa aman Kita lanjut Ke pengecekan Yaitu Pada Sistem CKP Sebenarnya Tadi langsung pada Jalur satu Ketika jalur Pengisian ini Bagus Seharusnya Tahap yang Dicek Yaitu pada Bagian sensor CKP Yang sering Membuat Eju jebol Yaitu Disini adalah Dari kabel CKP Kabel CKP Disini adalah Terdiri dari Biru Liris kuning Ini adalah Pulser Coklat Liris hitam 12V CKP Dan Disini adalah Hijau Adalah Ground Ataupun Masa Dan Disini ada Beberapa Warna Putih Liris Merah Putih Liris Biru Dan putih Liris Hitam Ini adalah Sensor Hole Yaitu Sistem Dari Penggerak Sistem ACK Lanjut Ke bagian Pokoknya Kita Tidak usah Bahas CKP Kita bahas Apa-apa Saja Yang membuat Eju Menjadi Jebol Oke Disini Lanjut Ke bagian Kabel Coklat Liris Hitam Ini adalah 12V Ini tidak Ada Sekring Penghubung Ketika Dia Kongslate Maka Skringnya Putus Dia tidak Ada Tidak Ada Skring Penghubung Dia Adanya Langsung Terhubung Ke bagian Inputan 12V CKP Yang Menuju Ke Eju Jika Jika Disini Kabel Coklat Liris Hitam Dia Tersenggol Masa Dipastikan Biasanya Eju Jebol Itu Yang Nomor Tiga Nomor Tiga Pastikan Kabel Coklat Coklat Liris Hitam Tidak Ter Papar Masa Atau Ground Oke Ini Yang Ketiga Oke Lanjut Ini Sudah Selesai Biar Videonya Durasinya Juga Tidak Panjang Dan Yang Nomor Empat Disini Untuk Mengetahui Bahwasannya Eju Ini Sudah Dalam Keadaan Mati Ini Biasanya Yaitu Pada Jalur Regulator Ataupun Jalur Pengisian Nyalakan Dari Jalur Pengisian Disini Kan Ada Jalur Sepul Ini Adalah Sepul Tiga Pas Disini Ada Kabel Hijau Dan Disini Ada Kabel Merah Liris Merah Liris Ini Merah Liris Hitam Yang Terhubung Ke Bagian Relay Kaki Lima Disini Adalah Ke Jalur Istilah Dia Pengisian Kalau Kalau Disini Jalur Pengisian Dari Echu Disini Dia Ngeground Bisa Dipastikan Echunya Kongslet Kalau Video Detailnya Nanti Saya Bagikan Di link Video Terakhir Makanya Jangan Di Skip Skip Sampai Akhir Nanti Ada Deskripsi Cara Pengenjakan Echu Ketika Echu Kongslet Oke Oke Disini Kan Ada Kabel Hijau Dan Disini Adalah Kabel Merah Liris Hitam Kalau Pakai AVO Ini Sama Kita Gunakan AVO Analog Lagi Di Skala X10 X1 Juga Sama Kita Pastikan Dia Terhubung Kita Tempelkan Disini AVO Yang Colokan Merah Di Jalur Yang Hijau Kabel Hitam Ini Adalah Di Sebelah Oke Disini Nyambung Sebentar Lalu Dia Turun Ini Dipastikan Bahwasannya Echu Masih Dalam Kondisi Yang Baik Ataupun Tidak Kongslet Kalau Echu Yang Kongslet Bagaimana Ketika Dia Sudah Rusak Di Jalur Pengisian Ataupun Kadang Disini Kalau Sudah Putus Ataupun Sudah Kongslet Biasanya Sekring 25A Dia Juga Sering Putus Oke Disini Kan Sudah Tadi Hidup Sebentar Ini Kan Sudah Tidak 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 Hubungan Lagi Berarti Ini Echu Aman Kalau Echu Error Ini Langsung Disini Dia Langsung Terhubung Seperti Hal Kita Tempelkan Ujung Avo Merah Dan Hitam Seperti Ini Dia Pasti Terpapar Oleh Ground Langsung Ataupun Disini Ketika Disambung Ke Bagian Masa Bodi Disini Biasanya Dia Kongslet Ataupun Dia Juga Nyambung Itu Ciri-ciri Echunya Dia Jebol Biasanya Kalau Echunya Jebol Di Bagian Regulator Ataupun Pengisian Ataupun Yang Sering Ditemui Yaitu Pada Sekring Disini Kadang Sering Putus Sekring 25 Biasanya Ini Echunya Ya Pastinya Wafat Oke Durasinya Di 13 Menit Biar Tidak Panjang Panjang Pastikan Nomor 4 Nomor 4 Tidak Ada Nulisnya Rodo Angel Tidak Tidak Ada Tidak Ada Ground Di Jalur Pengisian Ech Oke Ini Yang Terakhir Poin Yang Terpenting Yaitu Adalah Pada Bagian Coil Pastikan Ketika Mengganti Ech Mengganti Ech Baru Kalau Ragu Coil Diganti Sekalian Apalagi Tidak Ada Istilahnya Dari Poin Disini Jalur Tidak Ada Yang Kongslet Out Contact Tidak Terpapar Arus Masa Kabel Coklat CKP Dia Tidak Kongslet Dalam Kondisi Yang Baik Dan Semua Kabel Ketika Diperiksa Semuanya Dalam Kondisi Utuh Tidak Oke Bentar Bentar Saya Matikan Penjayanya Dulu Saya Ulangi Pastikan Yaitu Kabel Coklat Jalur CKP Tidak Ada Yang Ngeground Bisa Dipastikan Ini Biang Biasanya Dari Coil Error Coil Error Ini Bisa Mengakibatkan Echu Langsung Mati Kadang Hidup Sebentar 1 Menit Echu Langsung Mati Kadang Ketika Contact On Langsung Biasanya Ketika Kita Nyalakan Echu Langsung Mati Antisipasi Ya Mas Sayang Harga Echu Juga Mahal Dengan Resiko Kita Yang Pasang Asal Asalan Mengakibatkan Echu Yang Harganya Mahal Bisa Mati Lagi Oke Yang Nomor 5 Terus Apa Yang Kita Ceknya Bagaimana Untuk Mengetahui Kalau Coil Itu Rusak Atau Tidak Untuk Coil Baik Dan Rusak Itu Nilai Hembatannya Ketika Diukur Pakai Evo Nilainya Sama Tidak Ada Beda Jadi Kalau Ragu Dipastikan Langsung Ganti Coil Saja Karena Alga Coil Sekitaran 90 Ribuan Ataupun 100 Ribu Lebih Murah Dari Harga Evo Yang Istilahnya Kalau Konslet Biayanya Lebih Besar Kita Tambahkan Di Poin Yang Nomor 5 Coil Coil Pastikan Pastikan Aman Atau Ganti Saja Oke Itu adalah Cara Antisipasi Oke Saya Disini Baca 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 Pelan 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 Lagi Disini Yaitu Ya Mas Bro Biar Bisa Dipahami Atau Bisa Dicatat Cara Pasang Ecu Baru Agar Tidak Jebol Dua Kali Ataupun Antisipasi Pasang Ecu Baru Itu Judulnya Pertama Yaitu Jalur Spool Tidak Daya Kongslate Ataupun Ground Dari Spool Tiga Pas Nomor Dua Out Kontakt Tidak Terpapar Arus Masa Atau Ground Itu Dari Semua 12 Volan Outputan Dari Kontakt Yang Nomor Tiga Pastikan Kabel Coklat Liris Hitam Tidak Terpapar Dari Masa Ataupun Ground Dari Kabel CKP Ini Saya Belum Kasih Keterangan Coklat Hitam CKP CKP Tidak Terpapar Oleh Masa Ataupun Ground Nomor Empat Tidak Ada Ground Di Jalur Pengisian Echu Kalau Disini Echunya Meninggal Biasanya Dia Terpapar Oleh Masa Ataupun Ground Terus Yang Nomor Lima Yaitu Koil Dipastikan Aman Dan Menggunakan Original Dan Juga Menggunakan Koil Yang Berjenis Motor Inyeksi Kalau Ragu Tinggal Ganti Saja Oke Salam Sukses Dari Saya Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Jangan Lupa Like Share Dan Comment Mohon Maaf Sebesar Besarnya Apabila Ada Salah Kata Salah Ucap Dan Apabila Tidak Manfaat Mohon Di Aftekan Saja Salam Sukses Dari JJ Channel Semoga Berkat Dan Mantap